Hai hai hai, masih dibikin lapar? Laper terus! Sekarang kita akan ajak kalian icip-icip makanan khas Betawi dari warung Betawi Haji Bule yang lokasinya ada di Jagakarsa. Hmm, apakah yang menciptakan resepnya orang bule apa gimana sih? Daripada penasaran kita langsung aja kepoin menu-menunya. Kalau dikasih lihat, sambalnya diulek-ulek kayak gini nih. Bikin auto-miller kan? Apalagi sambalnya bakalan temenin daging empal yang montok-montok. Aduh, udah pasti pedes banget. Yang gak kalah menggoda ada ayam kampung kerebek khas Betawi. Ayam yang dimasak dengan kuah bumbu kuning ini punya cita rasa pedes, gurih, dan asam. Ini yang bikin segar di lidah. Lanjut, menikmati menu lainnya ada pepes ikan mas. Ikan mas yang berserimutkan bumbu pepes kuning, dibukus daun pisang, dan dikukus. Aromanya kalau udah matang gini kecium ke rumah kalian kan? Lanjut! Hey guys, bikin lapar kembali. Lapar terus, balik lagi di bikin lapar-lapar terus. Dan sekarang kita lagi ada di jalan. Ini jalan gak pernah ngantuk ya. Betul, kenapa emang? Karena sekarang kita ada di warung Betawi Haji Bule, tepatnya di jalan sadar. Oh! Jalan sadar, bener. Dia pernah ngantuk, dia gak pernah gak konsentrasi, dia selalu sadar guys. Betul, ya. Oke, guys. Kita lihat ya, ini empalnya. Mereka tuh digoreng, kayaknya garing banget. Terus dikasih kayak seboran cabai, Mas Dimas. Nih, ya. Oh my God. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, daging empalnya tuh garing di luar, tapi lembut banget di dalamnya, guys. Daging empalnya empuk banget. Dan juga gurinya pas. Aduh, Gusti. Lada, nak. Ya Allah. Menurut aku empal penyetnya endol banget, guys. Enak, enak, enak. Dia tuh dapet banget garing di luarnya. Dan lembut di dalam. Dan sambalnya tuh pedes, tapi kayak... Pedesnya tuh kayak ada asamnya karena pake Thomas. Sambal dada kayak ini ya, guys. Jadi, aku suka banget empalnya, walaupun dia... Ini sih gak bertawi loh sebenarnya, penyetnya ya. Enggak, enggak, enggak. Enak loh ini. Enak, mungkin dia bedanya, sambalnya tuh fresh, ya kan. Jadi, dari yang lainnya tuh beda banget. Aku akuin, jujur ini empalnya endol, surendol, takedol, kendol. Bunah banget, guys. Belum kenkenasi nih, daging empalnya, olesin sambalnya. Aduh, gusting, enak pisan deh. Kokil, sambalnya gak tau lagi nih. Ini sih auto keringetan, tapi kok endol banget ya. Lanjut, ini kayak opor ya, Cez, ya? Iya, kayak opor. Tapi kayak ayam kampung deh dia. Iya, iya. Iya kan? Coba ini ya, bismillah. Ini dagingnya, bismillahirrahmanirrahim. Aku suka banget nih sama bumbunya, karena dia punya rasa pedes, gurih, dan juga asem. Mantap. Bumbu rempahnya berasap banget sampai ke tulang-tulang. Enak banget ini. Ini lengkuasnya berasa ya, bumbunya berasa, kudisnya apa lagi. Kayak asem-asemnya ya, enak banget. Kayak asem-asem iga gitu ya. Enak banget. Jadi itu ini kan pakai bawang goreng ya, jadi legit banget loh. Kok endol? Nah, ayam kerbek ini guys, itu kayak ayam opor. Jadi ini bumbunya bener-bener, mantap banget. Enak banget, mantap banget. Penjaga! Iya. Makasih. Mau doang? Nih, yang gendar tuh, enak tuh. Namanya kalau mau de-rock dog ini. Wih! Nih, ini kalau makan begini artinya kita udah happy. Artinya kita udah seru. Artinya udah melewati poin nilai tujuh. Yes. Iya kan? Iya kan? Nih. Hampir sempurna. Gak sempurna. Cocol-cocol ke kuahnya. Ini bumbunya tuh beda loh. Enak! Hmm, ancaman nyantai. Iya guys. Ini ancaman yang menyerang guys. Gokil guys. Ini kalau disuruh ronda kayaknya gak berangkat ronda nih guys. Ini apa emang? Ketiduran. Tidur-tidur abisan, jagain dulu. Aduh. Si ayamnya kok empuk banget ya. Lihat deh aku aja sampai lahap begini. Apalagi pas ditambahin sama kerupuk. Mantep! Oke lanjut guys. Kita mau cobain ikan masnya. Kenapa sih namanya ikan mas? Dia mau ikan bak. Tapi gak bisa. Gak enak. Ikan mas. Gitu. Nih guys. Atur bor. Nah. Ui, ui. Tuh lihat. Nah ini bagus banget lihat ikannya tuh. Ini ikannya wangi banget. Sedep loh. Dia pakai daun kemangingnya juga banyak. Kita coba dulu pakai nasi. Ini baru. Ini makanan endul. Wow, pas di unboxing ikan masnya yang terselimuti bumbu pepes kuning langsung menyambut kita guys. Bismillahirrohmanirrohim. Mantep, 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 mantep. Aroma pepesnya sedap bener. Berasa bumbu rempah dan sensasi aroma dari daun pisangnya. Menurut aku ini ikannya luar biasa banget gak bau amis, gak bau tanah. Untuk bumbunya ya, bumbu pepesnya mereka tuh pas banget. Kayak mau dari serainya, salamnya, terus kunyitnya, bawang putihnya. Ini definisi ancaman. Ikan mas itu tuh bukan ikan yang enak Ces. Iya. Bener deh. Enak kok ah? Enggak. Ikan mas itu susah karena banyak durinya. Iya bener. Makanya cara mengelolahnya itu harus bener. Salah satu itu menurut aku yang paling pas itu di pepes. Nah jadi kalau misalnya kita mau cobain ikan mas yang di pepes seperti ini. Memang masaknya harus lama supaya tulangnya menjadi lunak. Lunak. Betul ya. Dan ini bumbunya juga sangat penting karena dengan bumbu yang banyak dan rempah-rempah yang banyak ini. Sebetulnya ikan mas yang di pepes jadi awet. Betul. Paham ya maksudnya ya. Jadi ikan mas itu bisa awet kalau dia itu di pepes. Gitu. Karena dimasak dengan cara dikukus membuat tekstur pepesnya jadi super empuk. Dan makin sedap. Nih guys tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dipakai nasi yang dikasih kuahnya kerebek tadi. Jadi bikin endonya nambah. Oke guys sekarang saatnya kita untuk memberikan penilaian. Di warung Haji Bule. Jalan sadar jaga karsa. Wuhuh. Nilainya adalah. Sepuluh. Yes. Congratulation. Warung Haji Bule. Ya semoga makanannya endul-endul. Betul. Dan kita akan cobain menu-menu lagi. Pertahankan. Kita mau cobain ya lain-lain. Lanjut. Bikin lapar. Apro. Adyo. 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 Dcenter.